Akan maunya desaper mau pulang, mau nikah gitu kan, tapi masanya kayak nggak seneng gitu, caranya jadinya licik banget, aku suruh pindah, pertama nggak suruh pindah, kamu sekarang bersih-bersih ke Jaya, hari Sabtu itu bulan apa ya, bulan Juni itu kan, hari Sabtu itu pertengahan Juni itu, dia bilang kamu ke Jaya bersih-bersih nak, oke aku menghidup, mungkin 1 jam-2 jam kursinya Miss, ternyata 1 hari full, jam pulang itu, karena aku nggak tahu, tapi efeknya kuantungin juga, aku nggak dekat, aku ngomong-ngomong, nggak tahu kok, terus dia itu, nggak mau cerah-cerah, kalau aku masih tinggal di rumah Yaya, terus habis itu kan, dia langsung bilang gini, kamu besok habis gajian pindah ke Yaya lah, kan aku jobnya di sini saikung, aku bilang gitu, bukan di rumah Yaya situ, aku bilang gitu, ya nggak apa-apa lo, bilang gitu, terus aku tanya kantorku agent kan, kamu nak suruh tanda tangan, tanda tangan aja lah, tanda tangan apa, aku bilang gitu kan, nggak dikasih tahu, aku pas bersih-bersih rumah, tanda-tanda itu nyuci mobil, sekumat-sekumat kamu tanda tangan cepat, tanda tangan aku, aku belum baca kan, kotor semua, cuci mobil, terus katanya, aku tanda tangan lah, terus aku tanya agent kamu, takut disuruh tanda tangan, tanda tangan apa, aku bilang gitu, katanya laporan alamat KTM Immigration, bilang gitu, nah terus? tapi kan aku nggak mau dipindah, aku bilang gitu, aku nggak suka, aku kan jobnya di sini, kan alamat bisa diubah, tapi jobnya di sini, aku bilang gitu kan, terus? dia nggak mau, aku turut pindah, habis gajian juli itu, aku turut pindah ke situ, tapi aku mau notice, nggak betah di sana, kayak gitu gimana sih? dari notice, notice aja, nggak betah ya nggak apa-apa, masalah pindah alamat nih, seperti yang aku katakan, pembantu saya tinggal sama saya, terus sama saya, saya tidak membutuhkan, otomatis nih saya kasih ke mertua saya, apakah boleh? boleh, yang penting menandatangani ID 407G, yang kamu tandatangani itu adalah G, jadi memindahkan semuanya ke alamat tersebut, tapi seharusnya majikan nggak boleh ganti, nama majikan nggak boleh ganti, tetap nama majikan itu, cuma pindah alamat aja itu bisa, tapi menurutku itu sudah menyalahin aturan sih, tapi pertanyaannya, kalau kamu nggak betah, kerjaan di Hongkong berapa lama? apa, dari 2015? 2015, ya nggak apa-apa, kalau memang nggak cocok, ya nge-break aja, itu terserah kamu, itu kamu mutlak, tapi ingat saat kamu nge-break, tinggalkan kasus yang bagus, sama majikan, ojo tukaran, ojo bentrok, ojo opo, ya udah pulang Indonesia aja, lu nikah, lu nggak ada masalah, nggak ada masalah, kan cuma pingin nge-break aja, tapi kok majikan mempersulit banget, pasalnya nggak mau aku pulang, nunggu sampai finish gitu, yuk, sekali lagi, kemana notice sayang, satu bulan pemberitahuan, kamu pingin pergi, atau langsung membayar gaji, jadi bukan masalah besar sih, tak pikir masalah besar, kalau kamu pingin langsung pergi, bayar majikan, kalau kamu nggak punya uang, bulan depan baru bagi, aku maunya notice, rugi lah man, kalau, udah pintu, seneng nggak kalau nge-break, kalau break notice, lah iya, seneng lah kayaknya, nggak buru-buru berarti kamu, tidak mengambil uang, saya ngelutok, aku berarti kalau sama, ya iya sih betah, tapi sama si cutenya kan, itu, ya berarti kan, nih, kalau kamu pingin pulang, satu bulan sebelumnya, harus ngasih tau majikan, jadi kan nggak ada masalah, kamu ikut tau, iya, volang